Bae Susu menunjuk ke arah Ngarai dan berkata, Ngarai itu ada di sana. Seharusnya tidak begitu. Kalau di Ngarai, orang-orang ini pasti sudah menemukannya sejak lama. Lin Suan mengerutkan kening. Bae Susu tidak mengatakan apa-apa. Dia terbang keluar dari Ngarai dan sosok yang tampak persis seperti dirinya muncul. Itu juga klon dari Bae Susu. Setelah Bae Susu bergabung dengan klonnya, cahaya dingin melintas di matanya. Raja pengobatan dilindungi oleh beberapa pembuluh darah spiritual. Vena-vena roh tersebut telah berkembang menjadi iblis dan sangat menakutkan. Mereka telah menyembunyikan aura mereka, jadi wajar jika orang-orang ini tidak dapat menemukan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa aku dapat membuat banyak klon untuk diselidiki dengan cermat, aku mungkin tidak akan menemukannya juga. Lin Suan mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan melihat ke Ngarai. Dia menyadari bahwa ada kekuatan misterius yang menyelimuti Ngarai tersebut, yang mencegahnya untuk menyelidiki. Dia mendengus dingin, dan cahaya reinkarnasi yang sangat menakutkan muncul di matanya. Dia akhirnya melewati aura misterius itu. Dia melihat ada empat pembuluh darah spiritual yang melindungi Raja Pengobatan di bawah. Raja Pengobatan itu sangat jernih dan bahkan lebih menakutkan daripada ramuan berusia 10 ribu tahun. Mengaum. Tiba-tiba, salah satu urat roh meraung ke langit dan menyerang Lin Suan. Lin Suan terkejut. Vena spiritual ini benar-benar telah berkembang menjadi iblis dan memiliki kecerdasan seperti itu. Dari mana naga ini berasal? Orang-orang yang bertarung di sekitarnya juga bingung. Mereka melihat ke segala arah. Lin Suan mengulurkan tangannya. Kelima jarinya berubah menjadi lima pedang dewa dan menerjang tanah, mencabik Ngarai itu. Anda langsung bertindak? Tidakkah Anda akan menyelidikinya lebih lanjut? Bai Su Su kaget. Awalnya dia ingin membahas cara memancing orang-orang ke sini dan kemudian bertindak secara rahasia. Dia tidak menyangka Lin Suan akan bersikap begitu terus terang. Lin Suan berkata sambil menyerang. Empat urat roh yang telah berkembang menjadi iblis itu mengerikan. Tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, mereka akan ketahuan. Kalau begitu, kenapa kita tidak menyerang langsung? Sebelum orang-orang di dua tempat lainnya bereaksi, kita akan memanggil Raja Pengobatan dan segera pergi. Baiklah. Bai Su Su menggertakkan giginya dan menyerang dengan cepat. Pada saat ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak kalah dengan Nalan Yan Ran sama sekali. Dengan satu serangan telapak tangan, seolah-olah berubah menjadi air terjun, menyerbu ke arah venas spiritual. Urat nadi roh berubah menjadi seekor harimau roh dan menyerbu. Keempat urat nadi roh berubah menjadi seekor naga roh, seekor harimau roh, seekor kurakura roh, dan seekor burung pipit roh. Sama seperti empat binatang roh agung, mereka sangat kuat. Apa ini? Binatang iblis. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka memperhatikan dengan saksama. Tiba-tiba, mereka terkejut saat menemukan bahwa sebatang obat spiritual dilindungi oleh empat urat spiritual. Obat itu memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Hukum-hukum di pohon telah terwujud dan tergantung di batang pohon. Raja Kedokteran, itu adalah raja obat. Banyak sekali orang yang berteriak kaget, mata mereka memerah. Mereka tidak menyangka keberuntungan mereka akan sebagus itu. Raja pengobatan ada di samping mereka. Menyerang. Dalam sekejap, orang-orang itu bergegas maju. Sang penyuruh berjalan maju, tubuhnya terus membesar hingga berubah menjadi gunung mengjulang tinggi yang memotong segalanya. Kemampuan ilahi yang memenuhi langit menghantam cangkang kura-kuranya, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Namun, dia tidak dapat memecahkannya. Apakah orang ini benar-benar hanya sekedar urat nadi roh? Semua orang terkejut. Ini bahkan lebih mengerikan daripada binatang iblis tingkat tinggi. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia bisa mengatakan bahwa kura-kura roh itu memang pembuluh darah roh. Terlebih lagi, urat nadi spiritual ini sangat terang dan menyebar hingga puluhan ribu mil. Dengan kata lain, kekuatan seluruh dunia telah diserap oleh urat nadi spiritual ini. Kekuatan yang dikumpulkan oleh pihak lain begitu mengerikan sehingga tidak dapat dilawan secara langsung. Si kecil, terserah padamu. Lin Suan memanggil si putih kecil lagi. Si putih kecil masih sedikit bingung saat ini, tetapi mengangguk. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Lin Suan berkata, nanti aku akan membawa pergi naga roh itu. Kau bisa berubah menjadi naga roh dan kembali. Mereka seharusnya tidak curiga karena kamu telah memakan buah transformasi. Carilah kesempatan untuk membawa pergi raja pengobatan. Lalu, kita bisa pergi. Baiklah, si putih kecil mengangguk. Lin Suan menamparkan naga roh itu dengan telapak tangannya. Kelima jarinya membentuk cakar dan membungkusnya, membawanya ke kejauhan. Naga roh itu meraung ke langit, tubuhnya berubah menjadi puluhan ribu mil panjangnya. Saat bergoyang, langit dan bumi retak, tetapi tidak dapat menembus telapak tangan Lin Suan. Nak, kamu mau kemana? Bai Su Su kaget. Lin Suan mengirimkan pesan telepati. Ketika Bai Su Su mendengar rencana itu, dia pun tercengang. Dia menatap Little White dan berseru. Bisakah monyet kecil ini benar-benar melakukannya? Itu naga roh yang berubah dari urat nadi roh. Siapa yang bisa menirunya? Lin Suan terkekeh. Jangan khawatir. Orang lain tidak bisa melakukannya, tapi si kecil ini bisa. Baiklah kalau begitu, Bai Su Su hanya bisa menunggu di tempat. Dia gugup saat bertarung melawan harimau roh. Di sisi lain, Lin Suan membawa naga roh dan menyerbu ke kejauhan. Tidak ada yang mengejar mereka. Lin Suan mengambil kesempatan itu dan menelannya ke dalam dunia misterius. Naga roh itu masih sombong dan ingin melawan. Namun, setelah memasuki dunia misterius, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ia ditekan ke tanah oleh suatu kekuatan tak terlihat. Ia menjerit kesakitan, ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Manusia terkutuk, dimanakah tempat ini? Biarkan aku pergi. Ia berbicara dalam bahasa manusia dan meraung dengan ganas. Lin Suan terkejut. Kamu bisa bicara. Sepertinya kamu terlahir dengan kecerdasan. Kalau begitu, mudah saja. Berhentilah meronta karena kamu tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kau pikir wilayah suci milikmu dapat menjebakku? Naga roh itu meraung ke langit. Ia mengayunkan cakar naganya yang menakutkan dan menghancurkan dunia. Namun, di sini, ia tidak dapat menghancurkan kekosongan itu sama sekali. Hal ini membuatnya ketakutan. Wilayah suci macam apa ini? Lin Suan tertawa. Ini bukan domain suci. Ini adalah dunia, dunia yang sangat misterius. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada dunia seperti itu? Naga roh itu ketakutan. Bahkan bintang kaisar yang terkubur pun mengerikan. Tiba-tiba ia meraung ngeri, sebab ia menyadari tubuhnya menyusut dan kekuatannya menghilang. Tanah di bawahnya menyerap kekuatannya. Tidak. Naga roh itu memohon. Ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak menginginkan Raja Herbal lagi. Aku akan memberikan semuanya padamu. Biarkan aku pergi. Itu benar-benar menakutkan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Vena spiritual itu menakutkan, tetapi tidak dapat melawan dunia misterius ini sama sekali. Dunia ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Naga roh itu sangat kuat, dan tiga binatang roh lainnya juga terbentuk dari urat roh. Jika dia melahap semuanya, apakah dunia ini bisa? Apakah akan ada beberapa perubahan? Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat dan tidak sabar untuk kembali dan mencoba. Ketika naga roh ini menghilang, Little White berubah menjadi naga serupa dan terbang kembali. Ia tiba di samping Raja Rempah. Raja Rempah tidak menyadarinya, dan tiga makhluk roh lainnya pun tidak mengenalinya. Bayi susu tercengang, ini benar-benar mungkin, bagaimana monyet kecil ini melakukannya. Dia tidak tahu bahwa Little White telah memakan buah transformasi. Terlebih lagi, ia telah memakan seluruh buah itu. Di masa lalu, ketika buah transformasi muncul, orang-orang itu akan dapat berubah setelah mendapatkan sedikit. Belum lagi kini si putih sudah memakan buah itu seluruhnya. Tidak seorang pun dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. 4.812 Si putih kecil menghampiri Raja Tabib dan tiba-tiba menyerang. Cekungan harta karun meliputi Raja Pengobatan. Raja Tabib ingin melarikan diri, tetapi dia disegel dalam sekejap. Tracer Basin sangatlah misterius. Dia tidak dapat melarikan diri setelah memasukinya. Terakhir kali, buah transformasi juga ditutupi oleh Little White dengan cekungan harta karun. Kemudian, ketika dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan spiritual di lembah, buah transformasi berhasil lolos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencurinya. Dengan ramuan-ramuan spiritual di tangannya, si putih kecil gembira dan terbang menuju kejauhan. Mengaum, mengaum, raum. Tiga makhluk roh lainnya menyadari bahwa Raja Oba telah pergi dan segera meraum. Mereka menatap Nagaroh dan meraum tanpa henti. Pada saat yang sama, mereka menyerbu. Oh tidak, Raja Tabib menghilang. Yang lainnya juga menyerbu. Seseorang berkata, cepatlah dan beritahu orang-orang kita untuk bergegas. Formasi susunan terbentuk satu demi satu. Orang-orang ini memberitahu yang lain. Nagaroh berubah menjadi putih kecil dan terbang ke kejauhan bersama dengan cekungan harta karun. Pada saat yang sama, Lin Suan juga berjalan keluar dari kehampaan. Little White melompat di depannya dan menyerahkan Tresor Basin. Pada saat berikutnya, kekosongan berfluktuasi. Sebuah telapak tangan menghalanginya dan langsung menyelimuti Little White dan Tresor Basin. Lalu, menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bai susu tertegun di belakangnya. Pupil mata Lin Suan juga mengecil. Cahaya mengerikan meledak dari matanya saat ia melepaskan kekuatan spasial. Dia melihat sesosok tubuh melarikan diri ke kejauhan. Gu Feng. Dia langsung marah. Hanya Gu Feng yang bisa menggunakan kemampuan spasial seperti itu di generasi muda. Dengan lambayan tangannya, pedangki berbentuk naga dengan kekuatan jiwa pedang naga agung menebas kekosongan. Langit dan bumi hancur, dan sosok itu dipaksa keluar. Namun, dia segera menghilang. Ingin pergi, Lin Suan menatap tajam ke arah pihak lain. Pada saat yang sama, ia memanggil binatang buas dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Keduanya membuka terowongan luar angkasa dan menghilang. Di depan, telapak tangan Gu Feng membentuk ruang yang sepenuhnya menyelimuti Little White dan Treasure Basin. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Lin Suan, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tetap jatuh ke tanganku. Dia terlalu sombong. Sebelumnya, Raskuno membantu Lin Suan dan dia dipenjara. Kemudian, dia bisa pergi. Lalu dia datang ke sini. Dia bergabung dengan Sekte Bumi. Kali ini, ketika berita tentang Raja Tabib menyebar, dia secara alami datang bersama orang-orang dari Sekte Bumi. Sebagai seorang jenius dari Klan Tanah, garis keturunan luar angkasa Gu Feng sangat mengerikan. Setelah dia tiba, dia bersembunyi dan menunggu secara rahasia. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Suan berhasil menipu binatang-binatang roh itu, itu tidak penting lagi. Little White meronta, ingin melawan. Gu Feng mendengus dingin, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan melihat ke belakangnya. Sial, dia benar-benar mampu mengejarnya. Itu adalah Void Beast. Berengsek. Karena pihak lain telah merebut binatang kekosongan surgawi darinya, dia pasti dapat menggunakan banyak kemampuan spasial. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat binatang kekosongan surgawi itu, apakah ia sebanding dengan kitab suci kekosongan surgawi milik klan Raja Beladiri. Pengasingan Spasial. Sebuah retakan besar membuka ruang ekstra dimensi dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, dia telah diasingkan, tetapi tidak lama kemudian, dia menerobos udara dan tiba. Aura pedang berbentuk naga yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Gu Feng mengerutkan kening. Sialan, pedang naga besar. Jika orang itu orang lain, dia bisa saja mengasingkan mereka sepenuhnya dan bahkan tidak kembali selama ratusan tahun. Namun, pihak lain adalah penerus pedang naga agung. Serangan pedang naga agung tak tertandingi. Itu hanyalah musuh bebu yutannya. Dia menyerang dengan pedangnya. Bayangan Yin yang menutupi langit dan bumi. Aura Yin yang membawa kekuatan yang sangat mengerikan. Di antara mereka, kekuatan kematian meletus. Gu Feng merasa rambutnya berdiri tegak. Pada saat yang sama, Lin Suan mengirimkan suaranya ke Little White. Setelah si putih kecil menerima berita itu, dia pun dengan cepat menolaknya. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Suan menebas dengan pedang kuatnya. Gu Feng sangat marah. Dia menggunakan teknik pemindahan kekosongan besar. Dia juga menyerang dengan kuat. Sebuah bayangan ilusi muncul, dan tubuh aslinya muncul di sisi lain. Di antara keduanya, kombinasi antara ilusi dan nyata, membuatnya mustahil bagi orang lain untuk membunuhnya. Namun, serangan pedang ini telah menghancurkan seluruh kehampaan, dan penghalang penyegel di tangannya juga telah hancur. Si putih kecil melarikan diri. Sosoknya berkelebat lalu menghilang. Gu Feng tidak peduli. Monyet kecil itu meraih mangkuk harta karun itu di udara. Mangkuk harta karun itu bergetar hebat, dan Raja Tabib pun bergegas keluar. Lin Suan mengulurkan tangannya, lalu sebuah tangan emas besar menyelimutinya. Pupil mata Gu Feng mengecil, dan kehampaan pun berubah. Dalam sekejap, tubuhnya dan Raja Obat bertukar tempat. Pada saat yang sama, jari Void menyerang tangan emas, menghalangi serangan Lin Suan. Gu Feng mengeksekusi grit Void Sif lagi, menghilang dari pandangan. Dia meraih Raja Tabib dan tertawa bangga. Lin Suan, sebelumnya kau memang unggul, tapi sekarang aku mulai mengolah kitab suci kekosongan. Ini adalah teknik pamungkas yang diciptakan oleh Kaisar Agung. Kau sama sekali bukan tandinganku. Mulai sekarang, jurang di antara kita hanya akan semakin lebar. Setelah berkata demikian, sosoknya lenyap sepenuhnya. Mata Lin Suan berkedip, tetapi dia tidak mengejar. Kekuatan Gu Feng ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata dia telah mempelajari kitab suci kekosongan. Kitab suci kuno yang diciptakan oleh Kaisar Agung memang luar biasa. Dia tahu bahwa selain Gu Feng, Yehudao juga mengolah kitab suci Kaisar Surgawi. Itu sama menakutkannya. Kedua orang ini belum menjadi pangeran kekaisaran. Dia tidak tahu seberapa kuat pangeran kekaisaran seperti pangeran Naga dan Kun Pengzi dengan kitab suci kuno Kaisar Agung. Itu mungkin tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangannya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Di belakangnya, Bai Susu terbang dan berkata, mengapa kamu tidak mengejar? Tidak perlu mengejar. Apa maksudmu? Kau tidak menginginkan Raja Obat. Lin Suan tersenyum. Dia tidak mengambil Raja Obat. Saat dia berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Kekosongan itu terbelah, dan mangkuk harta karun pun muncul. Seorang Raja Pengobatan muncul di dalamnya. Mata Bai Susu membelalak tak percaya. Itu adalah Raja Obat. Apa yang dia ambil? Dia mengambilnya. Lin Suan tersenyum. Bai Susu tertegun, tetapi dia segera mengerti bahwa itu adalah monyet kecil. Sebelumnya, Little White bisa berubah menjadi Nagaroh. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berubah menjadi Raja Obat pada saat kritis. Tidak heran Lin Suan tidak gugup. Benar, dia mengambil Little White. Jangan khawatir, dia tidak akan membiarkannya lari. Namun, mari kita tampilkan pertunjukan terlebih dahulu. Lin Suan membelah dunia dengan pedangnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah. Gu Feng, kamu benar-benar mengalahkanku dan mengambil Raja Obat. Sialan. Bai Susu juga berteriak dengan marah di sampingnya. Gu Feng, jangan sombong. Orang-orang dari Sekte Pat akan segera datang. Kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Suara mereka seperti guntur. Selain itu, pedang Lin Suan menghancurkan langit dalam jarak 1 juta mil. Sosok Gu Feng juga muncul. Meski hanya sesaat, dia menghilang tanpa jejak. Namun, semua orang di sekitarnya mendengarnya. Beberapa dari mereka bahkan melihat angka itu. Mereka semua terkejut. Gu Feng telah mendapatkan Raja Obat. Siapa dia? Apakah dia sangat kuat? Seseorang berkata, Aku tahu. Dia dari Sekte Bumi. Dia murid leluhur. Apakah dia dari keluarga Gu? Kalau begitu, dia pasti tahu ilmu sihir spasial. Tidak heran dia bisa mendapatkan Raja Pengobatan. Jadi kenapa kalau dia dari keluarga Gu? Apakah kita yang lemah? Dalam sekejap, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Pada saat yang sama, orang-orang dari dua medan perang lainnya juga menyerbu, menutupi langit dan bumi saat mereka mengejar Gu Feng. 4.813 Melihat pemandangan ini, Lin Suan menyeringai dingin. Dia masih jauh dari mampu bertarung dengannya. Pergi, pergilah dan lahaplah ketiga binatang roh itu. Sambil berbalik, dia berlari menuju tiga urat roh lainnya. Ketiga binatang roh itu juga ingin mengejarnya. Mereka telah menjaga Raja Pengobatan selama bertahun-tahun, semua itu demi melahapnya dan mengubahnya menjadi makhluk hidup. Namun siapakah yang menyangka bahwa Raja Kedokteran akan direbut oleh orang lain? Tak tertahankan. Ketiga makhluk roh itu terbang ke udara dan mengejarnya. Namun, tiba-tiba ada sosok yang menghentikan mereka. Kalian bertiga, tetaplah di sini. Semut manusia, enyah. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ketiga binatang roh itu marah. Bai Susu juga ketakutan. Apa yang Lin Suan coba lakukan? Tubuh Lin Suan bersinar terang. Api yang tak berujung menutupi seluruh dunia, membentuk tungku yang menutupi segalanya. Pada saat berikutnya, dia berlari ke arah tiga binatang roh itu. Membuka dunia kecil yang misterius, ketiga binatang roh itu meraung dan mengayunkan cakar mereka. Namun dalam sekejap, mereka tertelan ke dalam ruang. Ketika mereka muncul, mereka langsung ditekan ke tanah oleh suatu kekuatan tak terlihat. Sialan, siapa yang berani bersekongkol melawan aku? Manusia terkutuk, cara terkutuk apa yang kau gunakan? Keluar dari sini. Ketiga binatang roh itu meraung. Mengapa kalian bertiga ada di sini juga? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Harimau roh itu tertegun. Kemudian, ia meraung, Naga roh, Sialan, kau masih punya nyali untuk keluar. Kau lah yang mengambil raja pengobatan. Kamu melanggar aturan kami. Naga roh itu menggertakkan giginya. Itu bukan aku. Aku terjebak oleh bocah manusia ini. Cepatlah dan keluar. Tempat ini mengerikan. Aku sudah menyerap banyak energiku. Aku tidak punya banyak yang tersisa. Kura-kura roh itu melihat sekeliling dan bertanya, Di mana kamu? Dia melihat sekelilingnya. Pemandangannya sunyi. Sepertinya tidak ada Naga roh. Aku di sini. Suara itu terdengar. Burung pipit roh itu melebarkan sayapnya dan terbang. Ia hanya bisa terbang setinggi beberapa meter, yang membuatnya terkejut. Harimau roh itu berseru. Ia melihat gundukan kecil di depannya dan bertanya dengan kaget, Mungkinkah itu kamu? Suara Naga roh itu terdengar. Benar? Ini aku. Bagaimana itu mungkin? Ketiga binatang roh itu tercengang. Tubuh mereka adalah pembulu darah roh tingkat tinggi yang membentang jutaan mil dan mengandung energi dan ki roh yang tak ada habisnya. Bagaimana itu bisa menjadi gundukan kecil? Mereka merasa seperti ditipu. Ini hanya ilusi. Ketiganya berteriak. Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Tidak perlu terkejut. Dia memang temanmu. Tidak hanya itu, kalian bertiga juga harus patuh berubah menjadi tiga gundukan di sini. Lin Suan melambaikan tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ruang di depannya. Ketiga binatang spiritual ingin melawan, tetapi kekuatan mereka sudah dilahap oleh bumi. Ia melemah dengan cepat. Ketiganya memiliki spirit beast yang telah berubah menjadi spirit veins. Saat mereka mendarat di tanah, mereka mengeluarkan teriakan ketakutan. Tidak. Lin Suan tersenyum dan meletakkan keempat urat roh itu dalam sebuah persegi, yang dapat digunakan sebagai lembah. Mulai sekarang, semua eksperimennya dapat dilakukan di lembah ini. Lembah itu tidak besar, tetapi terbentuk oleh empat vena spiritual kelas tertinggi. Tanah di lembah itu seharusnya sedikit berubah. Lin Suan terkekeh sebelum berbalik untuk pergi. Kalian bisa perlahan-lahan terbiasa dengan tempat ini. Dia menoleh ke bayi susu dan berkata, Ayo kita kejar orang itu. Bayi susu tercengang. Apa yang terjadi? Dimanakah ketiga binatang spiritual itu? Dia terkejut. Dia tidak bisa melihat melalui tungku langit dan bumi. Lin Suan tersenyum misterius. Mereka telah pergi ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Keduanya terangkat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Di sisi lain, Gu Feng berada dalam situasi yang buruk. Wajahnya gelap. Sialan Lin Suan. Dia menggertakkan giginya saat memikirkan Lin Suan. Dia telah mengalahkan Lin Suan, tetapi Lin Suan mengungkapkan identitasnya di saat-saat terakhir, menyebabkan banyak orang mengejarnya. Dia adalah seorang jenius dari keluar Gagu. Dia telah menguasai kekuatan spasial dan mengolah kitab suci kekosongan. Dia sangat kuat dan seharusnya bisa mengalahkan semua orang. Sayangnya, tidak ada satupun orang di sini yang lemah. Mereka semua merupakan pusat kekuatan teratas dari tiga ortodoksi besar dan klan leluhur. Untungnya, dia mengolah kitab suci kekosongan. Kalau tidak, dia pasti sudah kalah sejak lama. Tinggalkan raja kedokteran di sini. Pada saat itu, terdengar teriakan dingin. Sosok itu terbang dari kejauhan dan berubah menjadi pedang yang tak tertandingi. Ia menebas dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat rambut Gu Feng berdiri tegak. Dia mengira Lin Suan telah datang. Namun, itu bukan Lin Suan, melainkan seorang pengguna pedang yang tiada taraf. Gu Feng menggunakan Great Void Shift dan menghindari serangan itu. Wajahnya berubah dingin. Dia sudah dikelilingi oleh orang-orang. Pengguna pedang yang tak tertandingi di depannya sangat menakutkan. Itu adalah Dewa Pedang Kecil. Dia juga ada di sini. Banyak sekali orang yang berseru. Gu Feng mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang Dewa Pedang Kecil sebelumnya. Dia adalah pengguna pedang yang tak tertandingi dari Istana Pedang Surgawi. Pihak lain diberi gelar Dewa Pedang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan teknik pedangnya. Pengasingan Kekosongan Dia menciptakan celah spasial yang mengerikan dan mengasingkan dirinya ke dalam ruang dimensi. Dia ingin pergi. Dewa Pedang Kecil berteriak dengan marah dan memperlihatkan beberapa pedang. Pada saat yang sama, orang lain menyerang dari sisi lain. Kipas emas yang terbuat dari bulu-bulu yang saling terkait menyala seperti matahari. Kipas itu menyelimuti area di bawahnya. Kau ingin pergi? Tinggalkan Raja Kedokteran di sini. Terdengar suara dingin. Wajah Gu Feng berubah jelek. Orang ini adalah seorang ahli dari ras gagak emas. Sialan. Senjata yang dia gunakan disempurnakan dari sayap gagak emas kuno. Itu sangat kuat. Gu Feng menggunakan grid void shift dan memindahkan api yang mengerikan itu ke sisi lain. Segel dia. Dia tidak boleh dibiarkan lolos. Nalan Yanran juga berjalan keluar. Anggrek di belakangnya membekukan area itu. Anggrek sangat kuat. Anggrek biasa dapat tumbuh di pegunungan, apalagi fenomena alam seperti itu. Seluruh area tampaknya disegel. Selain itu, orang-orang dari Sekte Dao dan Sekte Surga juga datang. Ada juga klan leluhur dan faksi-faksi besar. Ada banyak orang. Wajah Gu Feng menjadi gelap. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan terluka. Kemungkinan besar dia akan dikepung oleh semua orang. Orang-orang ini memiliki identitas dan metode yang kuat. Jika dia mengeluarkan beberapa kartu truf yang lebih kuat, dia akan berada dalam bahaya. Dia melihat kekejauhan dan berkata, Rekan-rekan murid Sekte Bumi, tolonglah aku. Seseorang dari Sekte Bumi berjalan mendekat sambil tersenyum. Saudara muda Gu, kita berasal dari Sekte yang sama. Tentu saja, kita akan membantu. Namun, setelah ini, apakah kita akan berbagi Raja Ramuan? Tentu saja, bagaimana aku bisa mengambil benda seperti itu untuk diriku sendiri? Saya pasti akan membaginya dengan kakak-kakak saya yang lebih tua. Gu Feng tersenyum. Namun, dia menggertakan giginya dalam hati. Siapa yang peduli dengan sumpah? Dia harus melewati ini terlebih dahulu. Baiklah, orang-orang dari Sekte Bumi tertawa. Mereka melambaikan tangan dan berjalan mendekat. Semua orang, Gu Feng berasal dari Sekte Bumi. Kita telah memperoleh Raja Ramuan. Mungkinkah Anda ingin merebutnya? Hentikan omong kosong itu. Setiap orang yang melihat harta karun itu akan mendapat bagiannya. Nalan Yanran mendengus dingin. Yang lain juga memasang ekspresi dingin. Mereka akan memberikan harta karun itu begitu saja. Mereka tidak mau. 4.814 Pada saat itu, seseorang berteriak. Banyak sekali orang yang menoleh karena terkejut. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang ahli dari Sekte Bumi dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Siapa itu? Orang-orang dari Sekte Bumi sangat marah. Mereka melihat sosok yang tampak seperti dewa perang berjalan mendekat. Kekuatan di tubuhnya begitu mengerikan sehingga menimbulkan penglihatan tentang langit dan bumi. Kamu wudau. Melihat ini, wajah Gu Feng menjadi dingin. Yang lain juga terkejut. Apakah dia tubuh suci keluarga Ye? Begitu kuat. Di sisi lain, cahaya tak berujung berkelebat, dan seseorang meraung. Semua orang terkejut. Kecepatan yang luar biasa. Mungkinkah itu seseorang dari klan cahaya? Bagaimanapun, ini semua adalah fisik kuno yang sunyi. Tampaknya Sekte Surga telah menjadi lebih kuat. Keluarga dan Sekte Kuno yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Bahkan orang-orang dari Sekte Bumi tampak dingin. Menyerang. Pria yang memimpin meraung, lalu pertempuran hebat pun terjadi. Cahaya bergerak sangat cepat, dan dia menyerang Gu Feng. Dalam sekejap, dia sudah berada di samping Gu Feng. Pupil mata Gu Feng mengecil. Kecepatannya memang cepat, hampir seperti teleportasi. Tapi kenapa kalau cepat, bisakah dibandingkan dengan spesimistik miliknya? Tubuhnya berubah menjadi ilusi, dan dia menghindari serangan itu. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan. Di sisi lain, Yehudao juga menyerang seorang ahli. Dia adalah seorang ahli dari Sekte Bumi yang sudah lama terkenal. Namun, Yehudao juga menakutkan. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Sungguh mengerikan. Di kejauhan sana, di kehampaan, dua sosok berdiri, menatap ke kejauhan. Bai Susu berkata, dia merasa sulit untuk percaya bahwa begitu banyak ahli telah datang kali ini. Dua dari mereka bahkan memiliki tubuh kuno yang sunyi. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Teman lama. Kemudian, dia menatap para ahli dari Sekte Bumi dan Sekte Langit. Matanya juga bersinar. Dia menatap Bai Susu dan berkata, tunggu di sini. Aku akan pergi menemui mereka. Apakah kamu akan bertarung? Bai Susu kaget. Lin Suan mengangguk. Pada saat berikutnya, api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh dunia. Dia menyerbu ke depan. Orang-orang yang bertempur di garis depan tercengang. Mereka merasakan kedatangan sosok yang kuat. Siapa itu? Banyak orang menoleh, namun tak dapat melihat wajahnya. Yang mereka lihat hanyalah dewa api emas yang menerjang ke arah mereka. Ledakan. Dia melayangkan pukulan ke salah satu sosok. Orang itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tetap terpental oleh pukulan itu. Sebuah lubang hitam muncul di langit. Banyak orang terkejut. Betapa mengerikan. Siapakah itu? Siapa yang ingin bertarung denganku? Setelah Lin Suan tiba, dia sangat mendominasi, bagaikan dewa. Ekspresi Gu Feng dingin. Apakah orang ini ada di sini lagi? Tubuhnya menjadi redup saat dia bersiap untuk berteleportasi. Mata lift Dao Denir berbinar saat dia bisa merasakan fisik Lin Suan. Tidak ada seorang pun yang berani. Lin Suan melihat sekeliling dan menatap suatu sosok. Cahaya pedang di tubuh orang itu terasa dingin menggigit. Dewa pisau kecil juga mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah pihak lain ingin melawannya? Terlebih lagi setelah Xiao Chen mengetahui bahwa pihak lain memiliki aura darah dari Heavenly Cyber Mansion. Kau telah membunuh orang dari sekte pedang surgawi. Dia menebas dengan pedangnya. Mereka segera mundur. Banyak orang ketakutan. Meskipun ada banyak jenius di sini, termasuk mereka yang memiliki tubuh sunyi kuno, dewa belati mungkin yang paling menakutkan. Meskipun dia tidak memiliki tubuh sunyi kuno, dia sudah terkenal sejak lama dan teknik pedangnya sangat kuat. Kalau pedang itu menebas, sosok yang terbakar itu pasti akan mati. Pedang yang tajam. Lin Suan tertawa. Kali ini, dia ada di sini untuk bertarung sepuasnya. Sembilan api ilahi matahari di tubuhnya mengembun menjadi pedang ilahi yang menyala-nyala. Dia memegangnya di tangannya dan menebas ke depan. Dengan suara berdenting, pedang dan golok beradu. Langit runtuh dan bumi retak. Ledakan. Cahaya pedang dan bayangan pedang berkelebat di antara langit dan bumi. Lin Suan mencibir. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Dia menebas lagi, seperti sembilan matahari yang membelah langit. Ledakan. Dewa Belati sangat marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia memegang pedang dengan kedua tangannya. Pedang yang tak tertandingi. Dia benar-benar marah. Apakah pihak lain berani menantangnya? Suara gemuruh terdengar, dan kehampaan pun hancur. Kekuatan penghancur menyapu sembilan langit. Setelah serangan itu, sesosok tubuh terpental. Banyak orang terkejut. Wajah mereka dipenuhi kengerian karena mereka menyadari bahwa yang terlempar adalah Dewa Belati. Wajah Dewa Belati pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Siapakah sosok yang menyala-nyala ini? Tidak dapat dipercaya bahwa dia dapat melukai Dewa Belati. Menarik. Coba saya coba. Pada saat ini, orang lain keluar. Dia adalah orang yang sama dengan sebelumnya. Pemimpinnya adalah orang kuat dari sekte bumi. Dia pernah bertarung dengan Yewudao sebelumnya. Sekarang dia melihat Lin Suan, dia berbalik dan melangkah mendekat. Setiap kali dia melangkah, langit runtuh dan bumi retak. Banyak orang berseru. Sang penguasa. Apakah dia akan menyerang juga? Mata sang penguasa dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Terima pukulanku. Tinjunya mengeluarkan cahaya yang tak tertandingi, seolah telah berubah menjadi tinju Dewa Perang. Kemanapun ia lewat, seluruh dunia hancur. Pedang api di tangan Lin Suan menghilang. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan meninju, berubah menjadi burung gagak emas yang meraum di antara langit dan bumi. Dengan suara yang menggetarkan bumi, kedua tinju itu saling beradu. Kemudian, mereka masing-masing mundur tiga langkah. Jutaan mil di bawah, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Apa yang sedang terjadi, bukan hanya teknik pedang orang ini yang kuat, tapi fisiknya juga sangat kuat. Dia benar-benar bisa bertarung melawan sang penguasa. Orang harus tahu bahwa hanya Yewudao, seorang fisik suci, yang bisa bertarung melawan sang penguasa. Namun, orang di depannya melakukannya. Seperti apa bentuk fisiknya? Di belakang mereka, bayi susu tercengang. Wah, orang ini ternyata sangat kuat. Tidak heran dia berani menantang istana naga. Sekte Pat mungkin tidak akan damai di masa depan. Di depan, sang penguasa juga tercengang. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat terang keluar dari matanya. Aku pikir kau pendekar pedang yang tak tertandingi, tapi sekarang tampaknya fisikmu juga sangat kuat. Tidak lebih lemah dari fisik suci keluarga Yew. Aku tidak tahu di mana batasmu. Tadi aku hanya bersikap santai, tapi sekarang aku akan bersikap serius. Pada saat itu, dia tertawa keras. Gunung-gunung di kejauhan terus runtuh. Tidak ada yang bisa menahan kekuatannya. Dia memiliki kekuatan untuk mengangkat gunung dan auranya tak tertandingi. Pada saat ini, sang penguasa benar-benar sangat kuat hingga ekstrim. Sebagai salah satu dari tiga ortodoksi besar, sekte bumi tidak memiliki pangeran seperti pangeran naga dan anak kunpeng. Akan tetapi, para ahli di sekte itu tidak lemah sama sekali. Sang penguasa adalah salah satu perwakilan. Dia sangat menakutkan. Di sisi lain, darah Lin Suan mendidih. Dia tidak menyangka bahwa selain Yew Dao, dia akan bertemu dengan seorang ahli dengan fisik yang mengerikan. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Bagus, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Sekarang mari kita lihat apakah kau bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Lin Suan tertawa dan melambaikan tinjunya. Seluruh langit berubah menjadi lautan api, membentuk matahari tak berujung yang turun. Sungguh mengerikan. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Pria berapi-api misterius ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu akan berakhir. Siapa yang akan lebih kuat? 4.815 Ada yang berkata, apa yang sedang kamu pikirkan? Tentu saja sang penguasa lebih kuat. Tidakkah kau lihat bagaimana Yew Dao tertekan dalam pertarungannya dengan Yew Dao? Yang lain mengatakan bahwa Yew Dao masih muda. Kalau tidak, Saint Pisiknya pasti sangat kuat. Huff, penguasa itu juga dari kaum tiran. Meskipun para tiran tidak pernah melahirkan seorang kaisar agung, mereka dapat disebut sebagai raja yang tidak bermahkota dalam hal kekuatan. Bahkan jika Yew Dao benar-benar memiliki penguasaan Saint Pisik yang lebih tinggi, penguasaan Tyran Pisik yang lebih tinggi pastinya tidak lemah. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mengangguk. Memang di masa lalu terdapat Saint Pisik yang lebih unggul penguasaannya, dan Tyran Pisik yang lebih unggul penguasaannya. Kedua belah pihak menang dan kalah. Sekarang, sang penguasa menanggapinya dengan serius. Ria yang menyala-nyala, dia takut dirinya dalam bahaya. Tinju sang penguasa memiliki kekuatan untuk membelah langit, membuat Lin Xuan merasakan tekanan. Lin Xuan juga berteriak dengan liar. Tinjunya berubah menjadi satu-satunya benda di dunia, dan dia terus mengayunkannya. Setiap kali keduanya bertabrakan, lengannya akan mati rasa dan darahnya akan mendidih. Namun, kekuatannya semakin lama semakin kuat. Seorang ahli. Lin Xuan mengakui bahwa lawannya jelas merupakan ahli tingkat atas. Darahnya mendidih. Hanya dengan melawan ahli yang mengerikan seperti itu, dia bisa berkembang lebih cepat. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, bagaikan bumi ke laut. Kemana pun mereka lewat, semuanya berubah menjadi abu. Banyak sekali orang yang mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ria yang menyala-nyala itu terlalu luar biasa. Dia bisa melakukan lebih dari seribu gerakan tanpa mengalami kerugian. Seperti apa bentuk fisiknya? Itu pastilah tubuh legendaris di langit berbintang. Siapa itu? Suara diskusi pun terdengar. Pada saat itu, sang penguasa meraung dengan marah. Auranya dapat menelan gunung dan sungai. Dia menyerang dengan serangan yang tak tertandingi. Pemenangnya akan segera ditentukan. Lin Xuan juga meraung, menggunakan fisik ilahi sembilan yang secara ekstrim. Hantu sembilan matahari muncul di tubuhnya, mengelilinginya seperti dewa matahari. Amarah sembilan yang. Kedua telapak tangan saling beradu, dan lautan api memenuhi langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin di depan mereka, dan semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan itu akan menghancurkan mereka. Cepat, bertahanlah. Banyak sekali orang yang membuka Sein Domain mereka untuk mempertahankan diri. Beberapa orang yang tidak sempat melarikan diri muntah darah. Beberapa orang bahkan mengubah separuh tubuhnya menjadi kabut berdarah. Serangan keduanya sungguh mengerikan. Sialan, apakah orang ini menjadi begitu mengerikan? Di langit, ruang dimensi muncul. Wajah Gu Feng dingin. Sembilan matahari yang mengitarinya adalah tubuh ilahi sembilan yang, Lin Xuan. Sialan, pertumbuhan pihak lain telah melampaui ekspektasinya. Apakah Anda melihatnya? Yang lainnya juga berteriak kaget. Sembilan matahari mengelilinginya. Ini adalah tubuh ilahi sembilan yang yang legendaris. Bentuk tubuh seperti ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dia muncul di bintang kaisar terkubur lagi. Keberhasilan besar tubuh Dewa Sembilan yang tidak lebih lemah dari tubuh suci atau tubuh penguasa. Tidak heran dia bisa bersaing dengan penguasa. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Banyak mata orang memerah. Reputasi fisik legendaris itu tidak sia-sia. Bagaimana pertarungannya? Semua orang memperhatikan dengan seksama. Di tengah gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur, sesosok tubuh mundur, meninggalkan retakan tak berujung di tanah. Sang penguasa mundur, pakaiannya compang kemping, bahkan ada yang robek di beberapa tempat. Salah satu tangannya juga gemetaran tanpa henti. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, tampaknya dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Mata sang penguasa memancarkan cahaya dingin saat dia berkata dengan gigi terkatuk. Tubuh ilahi sembilan yang telah muncul kembali di dunia. Ini sungguh di luar dugaan. Aku tidak menyangka kamu mampu mengolah tubuh dewas sembilan yang hingga ketingkat seperti itu. Kukira dia bahkan mampu menindasku. Banyak sekali orang yang menjadi gempar. Berarti Overlord sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan pada pertukaran sebelumnya. Ini sungguh tak terbayangkan. Banyak tatapan terkejut menatap Lin Suan. Kamu sangat kuat. Lin Suan mengangguk. Aku hanya bisa menekanmu dengan fisikku. Memang, jika dia hanya menggunakan tubuh dewas sembilan yang untuk menekan pihak lain, akan mudah untuk melukai pihak lain. Namun, tidak akan mudah untuk membunuh pihak lain. Tentu saja, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, situasinya akan berbeda. Lin Suan memiliki banyak kartu truf, jadi pihak lain pasti juga memiliki beberapa kartu truf. Para jenius ini tidak bisa diremehkan. Karena itu, tidak ada yang akan tahu sampai saat-saat terakhir. Namun, dalam hal fisik, Lin Suan menang. Nine yang divine body. Ini sungguh tidak terduga. Saya juga akan mengalaminya. Suara dingin lainnya terdengar. Embun beku yang tak berujung mengembun di kejauhan, membentuk sungai es yang menggantung di langit. Di atas sungai es, suatu sosok melesat dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dia berdiri di atas sungai es dan melihat ke bawah. Sayap es di tubuhnya membuat semua orang membeku. Bingling, dia ada di sini juga. Nalan Yanran mengerutkan kening. Yewudao, sang penguasa, dan yang lainnya menyipitkan mata. Wanita ini berasal dari klan biru. Garis keturunannya sangat mengerikan. Dikatakan bahwa dia memiliki kesempatan besar. Ketika dia berlatih di luar, dia bertemu dengan Nirvana Ice Phoenix dan memperoleh Ice Phoenix Divine Fruit. Ini membuat garis keturunan esnya semakin menakutkan. Bingling melambaikan tangannya dan embun beku yang tak berujung terbang mendekat, mencoba membekukan dunia. Matahari ilusi berputar mengelilingi tubuh Lin Suan, dan api ilahi yang tak terbatas berbenturan dengannya. Keduanya bertabrakan dalam konfrontasi diam-diam. Mereka meleleh lalu membeku. Ini adalah pemandangan yang aneh dan semua orang tercengang. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka klan biru memiliki seorang jenius seperti itu. Dia jauh lebih kuat daripada Lan Zeyu dan Lan Zilu. Tak heran jika klan biru dapat berdiri kokoh di kota Kunosein Origin dan menjadi salah satu klan teratas. Pedang Es Di langit, Bingling melambaikan tangannya dan embun beku di langit berubah menjadi pedang dewa dan jatuh. Langit dan bumi tersegel dalam es, lalu hancur berkeping-keping. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya. Api sembilan yang berubah menjadi sembilan surga. Api menari-nari di langit dan berubah menjadi naga api yang meraum di antara langit dan bumi. Tabrakan antara pedang es dan naga api menyebar ke segala arah dengan mereka sebagai pusatnya. Mata Lin Suan bersinar terang. Karena Anda ingin merasakan tubuh ilahi sembilan yang saya miliki, hal itu tidak sesederhana sekadar api. Dia menggerakkan kakinya dan menggunakan skywalk step. Bersama dengan kekuatan fisiknya, dia berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Seketika, dia membelah kekosongan dan menyerbu ke depan. Tidak bagus. Banyak orang berseru. Bingling dalam bahaya. Tubuh ilahi sembilan yang memiliki vitalitas tak terbatas dan fisik yang menakutkan. Dalam pertarungan jarak dekat, Bingling tidak memiliki keuntungan. Lin Suan maju dengan berani, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Bingling meraum dan membeku. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan ke depan. Di telapak tangannya, seberkas cahaya dingin terbang keluar dan membekukan segalanya. Lapisan es muncul di sekujur tubuh Lin Suan. Ada ribuan lapisan, membekukannya di udara. Namun dalam sekejap, lapisan es itu pecah. Lin Suan menerjang maju bagai matahari lagi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bingling mengerutkan kening. Dia mengetukkan kakinya dan melayang mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan badai salju berkumpul di langit. Begitu dia memasuki wilayahnya, segalanya akan melambat. Seperti yang diharapkan, Lin Suan tidak secepat sebelumnya. Namun, ia tetap menyerang ke depan dengan momentum yang mencengangkan. Akhirnya dia tiba di depannya dan meninjunya. Bingling tidak panik. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Penghalang es. Dia membuka telapak tangannya dan penghalang langsung menyelimuti Lin Suan. Kekuatan es di dalam dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia telah menunggu gerakan mematikan. 4816. Dia disegel. Banyak sekali orang yang terkejut. Tampaknya sektero es lebih baik. Bingling tertawa. Sepertinya kamu yang kalah. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Dia menyadari bahwa pesona itu cepat hancur, dan sebuah sosok perlahan mulai terlihat jelas. Lalu, sebuah tinju melayang ke arahnya. Mundur. Dengan suara keras, pesona itu hancur dan Bingling terdorong mundur oleh pukulan itu. Retak, retak, retak. Dia mundur jauh, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Bingling. Dengan suara retakan, dia pecah menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali orang yang terkejut. Dia kalah. Tidak, itu klon es. Di tempat lain, sosok Bingling muncul. Wajahnya sedikit pucat, meskipun dia menggunakan klon es untuk menghindari pukulan fatal. Namun itu masih sedikit menyakitinya. Haruskah dia melanjutkan? Es di tubuh Lin Xuan mencair. Dia berdiri di sana, bersinar ke segala arah seperti Dewa Perang Matahari. Tidak perlu. Bingling berkata dengan dingin. Dia merasa bahwa pihak lain sangat kuat. Jika dia tidak membayar harganya, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, target utamanya sekarang bukanlah Lin Xuan, tetapi Gu Feng. Yang lainnya juga terdiam. Lin Xuan telah menunjukkan fisiknya yang kuat dan ilmu pedang yang mengerikan dalam tiga serangan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani maju. Semua orang, abaikan anak ini. Target kita adalah Raja Obat. Bingling mengangkat kepalanya dan menatap Gu Feng di kejauhan. Ada es di mana-mana. Yang lainnya juga bergerak. Menyerang. Pertarungan kembali terjadi. Sang penakluk agung memimpin orang-orang sekte bumi untuk melawan balik dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia berteriak, Gu Feng, kau maju duluan. Gu Feng menggertakkan giginya, membentuk terowongan ruang angkasa, dan menghilang. Namun, ada banyak ahli di sini. Dia dikejar sepanjang jalan dan bertarung dengan mereka. Harus dikatakan bahwa Gu Feng juga sangat kuat. Meskipun dia baru saja mulai mengolah kitab suci Void, dia sudah bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. The Great Void Shift dan Void Conversion adalah dua seni mutlak yang memungkinkannya melarikan diri setiap kali ia dalam bahaya. Dikelilingi oleh lebih dari sepuluh ahli top, dia tetap membiarkan pihak lain lolos pada akhirnya. Namun, semakin banyak orang yang datang kemudian. Pada akhirnya, puluhan orang datang. Kulit kepala Gu Feng mati rasa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak sebanding dengan puluhan ahli ini. Pada akhirnya, dia mengasingkan diri. Pada saat yang sama, sebuah cermin muncul di tubuhnya, menghancurkan dunia, dan dia melarikan diri. Replika cermin Void. Banyak orang menggertakkan gigi karena marah. Ini adalah tiruan senjata dao ekstrim, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari artefak Santo Agung. Sialan, apakah dia membiarkannya lolos? Mereka bergegas mencarinya. Tak lama kemudian, banyak orang mulai berdatangan. Di tengah hamparan pegunungan bersalju, sesosok muncul. Ia lalu memuntahkan setegup darah segar. Menjijikan, Gu Feng menggertakkan giginya. Untungnya, dia punya harta karun yang bisa melindunginya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Namun tak lama kemudian, dia mulai tertawa bangga. Jadi bagaimana jika ada puluhan pakar papan atas? Bukankah dia masih berhasil melarikan diri? Pada saat ini, sebuah suara di belakangnya tertawa. Sepertinya kamu sangat bahagia. Siapa itu? Rambut Gu Feng berdiri tegak. Dia sudah melarikan diri, jadi bagaimana mungkin masih ada yang bisa mengejarnya? Dia berbalik dan menyerang dengan mengacungkan jari ke udara. Cahaya pedang yang mengerikan datang dari belakang, menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Itu kamu. Gu Feng menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka itu adalah lin suan lagi. Di sampingnya ada seorang wanita berpakaian putih. Sepertinya dia adalah ahli dari sekte Dao. Brat, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Gu Feng benar-benar terkejut. Akan sangat mudah untuk menemukannya. Apakah dia pikir dia bisa bersembunyi dari segalanya dengan kemampuan ilahi hampa miliknya? Itu tidak ada gunanya. Gu Feng menggertakkan giginya dan mengeluarkan replika cermin void. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Lin Suan berkata, aku tidak ingin menghentikanmu. Aku di sini hanya untuk mengambil kembali sesuatu. Anda menginginkan raja pengobatan. Jangan pikirkan itu. Kamu sedang bermimpi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin kamu mendapatkan raja obat? Setelah mengatakan itu, Lin Suan melambaikan tangannya, dan ramuan spiritual muncul di tangannya. Ramuan itu dikelilingi oleh dao besar. Ramuan itu sangat menakutkan. Bagaimana itu mungkin? Pupil mata Gu Feng mengecil. Itu adalah raja obat. Lalu apa yang dia dapatkan? Dia mengeluarkan medisin king yang telah diperolehnya. Namun, pada saat berikutnya, medisin king di tangannya berubah menjadi seekor monyet putih kecil yang menyeringai ke arahnya. Tubuhnya berkelebat dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di samping Lin Suan. Sialan, itu ternyata seekor monyet. Bagaimana itu mungkin? Dia tahu bahwa Little White adalah monyet di sisi Lin Suan. Tapi bagaimana mungkin dia berubah menjadi raja obat? Bagaimana itu bisa membodohinya? Berengsek, Gu Feng meraung marah. Dia ingin menyerang. Namun, Lin Suan mundur bersama Little White, dan bayi susu sudah terbang ke kejauhan. Lin Suan mengerahkan seluruh tenaganya dan meraung. Gu Feng, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sambil berkata demikian, dia melesatkan sambaran petir yang berubah menjadi naga petir yang membelah langit. Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Orang-orang di kejauhan itu segera menyerbu. Melihat pemandangan ini, Lin Suan tersenyum. Dia datang ke sisi bayi susu dan memanggil binatang dimensi. Keduanya perlahan menghilang. Sialan, kau pikir kau mau ke mana? Gu Feng melesatkan ngarai spasial yang menyelimuti Lin Suan dan bayi susu. Namun, dia terlambat satu langkah. Mereka berdua menghilang. Di kejauhan, beberapa sosok datang mendekat. Itu benar-benar Gu Feng. Cepat ke sini. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos kali ini. Ekspresi Gu Feng tampak jelek. Dia berbalik dan menghilang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengejaran besar. Akhirnya, Gu Feng dikelilingi oleh lebih dari sepuluh orang lagi. Kali ini, Bing Ling secara pribadi mengeluarkan Frost Enchantment Barrier. Penghalang ini bahkan lebih mengerikan daripada penghalang yang menyegel Lin Suan dalam es. Ini karena Bing Ling mengeluarkan tongkat es. Ini adalah artefak Gritsage yang terbentuk dari tulang Ice Phoenix. Artefak itu sangat kuat. Sialan, Raja Obat tidak bersamaku. Aku telah tertipu. Tidak ada gunanya bagimu mencariku lagi. Gu Feng mendengus dingin. Apakah kamu bercanda? Kamu telah ditipu. Lalu siapa yang memiliki Raja Obat? Tanya Ice Phoenix. Lin Suan memiliki Raja Pengobatan. Siapa Lin Suan? Yang lain mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar tentangnya. Lin Suan pernah menyapu sekte jalan sebelumnya, tetapi itu hanya di dalam sekte jalan. Orang-orang seperti Bing Ling dan Overlord telah menyebarkan aura mereka ke sekte dan keluarga lain. Lin Suan belum mencapai tahap itu, jadi wajar jika orang-orang ini belum pernah mendengar tentangnya. Itu adalah sosok yang menyala-nyala seperti sebelumnya. Gu Feng menggertakkan giginya. Dialah dalang di balik semua ini. Itu dia. Banyak orang terkejut. Mereka memikirkan sosok yang menyala-nyala itu. Pihak lain memang sangat kuat. Apakah dia juga seorang jenius baru? Itu sungguh mengejutkan. Bing Ling mendengus dingin. Jangan berbohong lagi. Kalau dia dalangnya, kenapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Apakah menurutmu kami mudah dibodohi? Menyerang. Setelah pertarungan hebat, Gu Feng sangat marah hingga muntah darah. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Karena semua orang melihat bahwa dia telah mengambil Raja Obat. Tetapi Raja Tabib itu palsu dan dia tidak dapat memberikan bukti apapun. Dewa Pisau Kecil menyerbu dan menebas. Dia berkata, Jika kau ingin kami percaya padamu, keluarkan gudangmu. Kami ingin menyelidiki jiwamu. Mustahil, Gu Feng meraung. Ada banyak harta karun di sana, dan bahkan rahasia keluarganya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mencarinya? Kalau begitu, kau berbohong. Menyerang. Orang-orang itu menyerang lagi. 4817. Gu Feng dalam kondisi yang menyedihkan. Dia terluka tak lama kemudian. Terutama Bing Ling dan Small Knife God. Keduanya terlalu menakutkan. Sialan. Tunggu saja. Aku akan mengingatnya. Gu Feng menggertakkan giginya. Pada saat berikutnya, garis keturunannya meledak. Replika cermin void di atas kepalanya bersinar terang, menciptakan lorong hampa. Tidak bagus. Jangan biarkan dia lolos. Dewa pisau kecil meraung. Bing Ling juga menggunakan tongkat es secara ekstrim. Namun, itu sia-sia. Kitab suci kekosongan Gu Feng yang dia gunakan untuk menyalakan garis keturunannya telah menghilang. Brengsek. Semua orang menghancurkan kehampaan sejauh jutaan mil, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan sosok pihak lain. Dia melarikan diri. Bing Ling menggertakkan giginya. Dewa pisau juga mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari ras monark. Itu adalah kemampuan spasial. Itu terlalu mengerikan. Mudah untuk melukainya, tetapi sulit untuk membunuhnya. Di sisi lain, Lin Suan dan Bai Susu muncul di dataran. Bibir mereka melengkung. Lin Suan membentuk formasi yang menutupi langit. Kemudian, dia mengeluarkan raja obat dan membelahnya menjadi dua. Dia memberikan bagian atasnya kepada Bai Susu. Sedangkan bagian bawahnya, dia simpan saja. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Bai Susu bertanya. Dia sangat senang setelah mendapatkan raja obat. Dia merasa bahwa Lin Suan sangat dapat diandalkan. Dia menyarankan agar mereka mengambil langkah lain dan meneruskan pencarian. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, misinya sudah selesai. Aku berencana untuk kembali. Meskipun ada banyak pembulu darah spiritual di planet kedokteran, Lin Suan tidak berani mengambilnya. Jika dia mengambilnya lagi, para ahli yang tak tertandingi di planet kedokteran akan bergerak. Pada saat itu, bahkan mungkin ada master suci. Itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, hal terpenting adalah memperoleh inti dunia. Hanya dengan begitu ia dapat sepenuhnya mengendalikan dunia. Kekuatan seluruh dunia akan berada di bawah kendalinya. Dia memiliki inti dunia. Itu adalah bintang Pisces Klan Hujan. Namun, itu terlalu jauh dari bintang Kaisar terkubur. Lin Suan tidak bisa kembali sekarang. Ketika dia kembali ke dunia roh sejati untuk menyelamatkan Xia Jiwiu, dia akan pergi ke bintang Pisces. Namun sekarang, dia harus mencari dunia baru. Baiklah, Bai Susu mengangguk setuju. Kami menipu Gu Feng, orang itu. Orang itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sebaiknya kita tidak dikelilingi oleh orang-orang sekte bumi. Mereka berdua bersiap untuk pergi. Namun sehari kemudian, mereka dihentikan oleh seseorang. Beberapa siluet berjalan keluar dari kejauhan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu mata tetua memancarkan cahaya yang sangat menakutkan saat dia menatap Lin Suan. Itu kamu. Aku bisa merasakan darah para pengikut klan biru di tubuhmu. Kamu telah membunuh orang dari ras biru. Ada sebuah altar kuno di tangan lelaki tua itu. Altar itu sangat mengerikan. Ada lempengan batu giyok yang pecah di atasnya. Jelas, pihak lain telah menggunakan teknik rahasia untuk melihatnya. Apa yang sedang terjadi? Bai Susu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Suan. Lin Suan berkata bahwa ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan aku membunuh mereka. Mereka seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukannya? Bai Susu bertanya. Lin Suan berkata, tidak perlu. Aku tidak peduli dengan orang-orang ini. Beraninya kau meremehkan kami. Menyerang. Tetua terkemuka melambaikan tangannya, dan empat orang ahli dari ras biru menyerbu mendekat. Mereka berubah menjadi naga es dan menutupi langit. Lin Suan membentuk segel tangan, dan diagram Taiji muncul di tangannya. Memotong. Diagram Taiji terbang dan berubah menjadi aliran cahaya, membelah tubuh keduanya. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan langkah langit dan menyerbu di depan dua orang lainnya. Dengan segel penguasa manusia di tangan kirinya dan segel Raja Wali di tangan kanannya, dia menghancurkan keduanya menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap mata, mereka berempat mati. Berengsek. Tetua di sisi lain sangat marah. Apakah keempat orang yang dibawanya mati begitu saja? Mereka semua berada di puncak Grand Sage King. Mereka berharap bisa menjadi orang bijak agung di masa depan. Sekarang setelah mereka meninggal, hatinya berdarah. Kau sedang mencari kematian. Dia secara pribadi menyerang. Hati-hati, ini adalah seorang sage agung yang sudah lama. Di belakangnya, kelopak mata Bae Susu berkedut. Dia merasakan bahaya yang mengejutkan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Pihak lain memang sangat kuat. Dia adalah seorang sage agung yang sudah lama. Sang tetua menyerbu, memegang pedang dewa biru di tangannya. Ia mengarahkannya ke kehampaan, dan cahaya dingin yang tak berujung terbang keluar dari bilah pedang itu. Pedang itu menembus dunia. Dengan satu serangan, seluruh dataran tertutup rapat. Bahkan menyebar lebih jauh ke kejauhan. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menyerang. Dia mengaktifkan sembilan api ilahi matahari secara ekstrim. Api itu berubah menjadi sembilan matahari yang mekar di sekitarnya. Es di dekatnya mencair. Kemudian, dia menamparkan pedang dewa biru itu dengan telapak tangannya. Dengan bunyi dentang, pedang dewa itu bergetar. Telapak tangan situa menjadi mati rasa, dan pedangnya nyaris terlepas dari tangannya. Pupil matanya mengecil. Sungguh fisik dan kekuatan yang mengerikan. Dia tidak menyangka orang di depannya begitu menakutkan. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak orang dari ras biru. Sekarang, dia yakin bahwa sage agung dari ras biru yang telah gugur adalah Lan Minktian. Dia adalah seorang ahli dalam peringkat asal usul Sein. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sage agung atau seorang penguasa suci di masa mendatang. Namun, dia sebenarnya sudah meninggal. Membunuh. Dia meraung dengan gila. Anak di depannya terlalu menakutkan. Karena mereka adalah musuh, tidak perlu membiarkannya tetap hidup. Memikirkan hal ini, tetua itu berteriak dengan marah. Rasa dingin di tubuhnya meledak. Hukum es melilit pedang suci itu, mengguncangnya terus-menerus. Pedang itu menembus langit. Lin Suan menggunakan tubuh ilahi sembilan matahari untuk melawan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Dia merasakan ancaman besar. Tetua itu memang ahli veteran. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada tuan besar. Es yang dingin bahkan lebih menakutkan daripada es. Es. Biarkan aku tunjukkan padamu apa teknik pedang yang sesungguhnya. Lin Suan sangat marah. Api ilahi sembilan matahari berkumpul dan membentuk pedang ilahi yang menyala-nyala. Dia menebas dengan pedangnya bagaikan seekor naga api. Dentang. Pedang es dan pedang api bertabrakan. Seluruh langit diselimuti oleh dua kekuatan yang berbeda. Pedang jiwa es. Pedang di tangan tetua itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Jelas, itu bukan senjata biasa. Itu adalah artefak grit sage. Nak, kuakui kau sangat kuat. Kau memiliki kekuatan tempur seperti seorang sage agung. Tapi fondasi anda terlalu lemah. Biarkan aku tunjukkan padamu, kekuatan macam apa yang seharusnya dimiliki seorang bijak agung sejati. Dia menebas dengan pedangnya, membekukan api suci di langit. Kemudian, pedang itu melesat keluar, berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit. Lin Suan terus mundur. Tidak bagus. Bai Susu menjadi gugup. Seorang sage agung dengan artefak sage agung. Itu terlalu mengerikan. Dia ingin maju dan meminta sumber daya, tetapi Lin Suan berkata tidak perlu. Dia akan melakukannya sendiri. Wajah Lin Suan dingin. Orang tua di seberangnya tertawa. Melakukannya sendiri. Nak, walaupun ada temanmu, kalian berdua bukanlah tandinganku. Apa gunanya melawan aku? Tahukah anda kekuatan artefak grit sage? Sambil berbicara, dia menebas lagi dengan pedangnya. Api di tubuh Lin Suan hampir padam. Apakah artefak grit sage sekuat itu? Lin Suan melambaikan tangannya, dan tombak penghancur besar melesat keluar. Dia meraihnya dan menebasnya seperti pedang dewa. Dengan suara ledakan, embun beku di langit hancur. Ki iblis yang tak terbatas melanda seantero negeri. Dari segi pondasi, anda jauh lebih rendah. Lin Suan bagaikan dewa iblis yang bangkit kembali. Ia menyerang dengan kuat. 4.818 Anda benar-benar punya kartu truf seperti itu. Orang tua itu terkejut. Wajahnya berubah dingin. Membunuh. Dia meraung marah. Pedang Ki yang mengerikan menyapu seluruh area. Dia tidak akan memberi Lin Suan kesempatan lagi. Ki pedang dingin yang menggigit menyerbu ke arah Lin Suan. Namun, Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Seperti dewa iblis, dia menghancurkan semua energi pedang es. Ia menyerbu dan memukuli orang tua itu hingga ia terpaksa mundur. Bai Susu terkejut melihat pemandangan ini. Sepertinya Lin Suan belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Orang ini terlalu menakutkan. Dia selalu bisa mengejutkannya. Lin Suan menatap ke depan dan berkata dengan keras. Kau biasa saja. Sepertinya kau tidak akan bisa menandingiku bahkan jika kau hidup beberapa ribu tahun lagi. Tunjukkan padaku kartu truf apalagi yang kau miliki. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka. Di sisi lain, wajah tetua itu berubah jelek. Dia adalah seorang sage agung dari generasi yang lebih tua dan memiliki senjata sage agung. Meski begitu, dia masih belum sebanding dengan Lin Suan. Dia tidak percaya bahwa ada orang sekuat itu pada generasi muda. Dia harus menyingkirkan musuh yang tak tertandingi ini. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kemudian, pedang ilahi es biru di tangannya mekar. Cahaya mengerikan itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi seribu meter panjangnya. Pedang itu menebas dengan gila-gilaan seperti pedang surgawi. Menyegel langit, menyegel bumi. Tidak bagus. Wajah Bai Susu berubah drastis. Dia tidak menyangka tetua ini akan menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan. Tampaknya generasi tua memang generasi tua. Mereka tidak bisa diremehkan. Mati saja, tetua di seberang sana tertawa sinis. Wajahnya langsung pucat. Jelas bahwa pedang ini telah menghabiskan seluruh tenaganya. Namun, kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Bahkan seorang sage agung dengan level yang sama pasti akan mati. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Tampaknya generasi tua memang kuat. Akan sulit bagi generasi muda untuk menghalangi gerakan mematikan seperti itu. Namun sangat disayangkan pihak lainnya menemuinya. Dia melambaikan tangannya. Topless pemakan surga berwarna hitam muncul. Kemudian, berubah menjadi pusaran besar yang menelan langit dan bumi. Sebuah lubang hitam muncul di depannya seolah-olah hendak menelan segalanya. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menghalanginya sama sekali. Sang tetua mencibir. Pedangnya menebas dengan ganas. Pedang itu bisa menyegel segalanya. Penatua ini benar-benar kegirangan. Dia tahu bahwa Lin Suan adalah seorang jenius yang hebat. Bakat, kekuatan, dan kartu asnya semuanya sangat kuat. Jika Lin Suan tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga mereka. Namun, alangkah hebatnya jika dia meninggal di sini. Dia telah menyingkirkan bahaya bagi keluarganya. Terlebih lagi, dia juga terpikat pada artefak Gritsage yang ada di tangan pihak lain. Kalau dipikir-pikir, pihak lain pasti punya harta karun lain. Kalau begitu, hasil panen Yefutian pasti melimpah. Dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak burung dengan satu batu. Adapun apa pusaran hitam itu, dia tidak peduli. Bisakah pihak lain melawannya? Namun, saat pedang itu mendarat di pusaran hitam, dia tertegun. Ia menyadari bahwa efek yang ia bayangkan tidak terjadi. Pusaran hitam itu tampaknya mampu menelan segalanya. Apa itu tadi? Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Bai Susu juga membelalakan matanya karena terkejut. Dia sudah berniat untuk menyuruh Lin Suan melarikan diri, tetapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara Lin Suan tiba-tiba terdengar. Lalu, sebuah pemandangan aneh terjadi. Pedang pembunuh yang tiada taraf itu telah ditelan. Sudah kubilang, kamu biasa saja. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia melangkah maju. Gucci pemakan surga mengeluarkan aura yang mengerikan. Sialan! Tetua diseberangnya berbalik dan pergi. Serangan mematikan itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dia sama sekali bukan tandingan Lin Suan. Dia harus bergegas kembali untuk memberitahu keluarganya bahwa musuh yang tak tertandingi telah muncul. Kau ingin lari? Kau pikir kau bisa? Lin Suan melambaikan tangannya, dan tombak kehancuran melepaskan kipedang iblis mengerikan yang langsung menembus tubuh tetua itu. Penatu Azang menjerit kesakitan saat darahnya mewarnai langit. Berengsek! Dia mengabaikan luka-lukanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, 16 pil terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan detailannya. Akan tetapi, itu saja belum cukup. Matanya merah karena dia melihat tebasan pedang kedua. Kali ini pedang itu berubah menjadi seekor naga hitam dan mencakar turun dari langit. Punggungnya terluka parah. Dasar bocah sialan, aku akan mengingatmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sang tetua meraung dengan gila. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, dia meludahkan banyak darah dan hampir jatuh dari langit. Sialan, jiwaku. Dia ketakutan. Pada saat itu, kekuatan jiwa yang sangat mengerikan melonjak ke dalam pikirannya. Itu hampir menghancurkan jiwanya. Meskipun dia tidak meninggal, dia terluka parah. Lin Suan menggunakan skywalk step dan segera mengejarnya. Orang tua, bukankah kamu sangat sombong? Kau masih ingin menggunakan serangan yang pasti membunuh untuk membunuhku? Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah menggunakan serangan yang pasti membunuh? Wajah tetua Zhang tampak jelek. Memang, jika seseorang tidak dapat membunuh musuh dengan serangan yang pasti membunuh, maka hasilnya akan sangat menyedihkan. Misalnya, dia hanya bisa dipukuli. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang bijak agung, dan seorang bijak agung yang berpengalaman. Dia menggunakan pedang ilahi es beku untuk menghalangi di depannya, melindungi organ vitalnya. Sedangkan untuk luka-luka lainnya, dia menahannya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam. Namun, dia telah meremehkan Lin Suan. Topless pemakan langit terbang dan membekukan pedang ilahi es beku. Kemudian, Lin Suan menyerang dengan kuat. Anjing Laut Rok Telapak tangan emas itu mengembun menjadi seekor rok, membawa api suci yang memenuhi langit saat menyerbu, menyelubungi sang tetua. Bahkan ada lebih banyak retakan di tubuh tetua itu. Tubuhnya hangus menghitam, dan bau daging panggang tercium. Dia akan dipanggang. Berengsek. Dia menggertakkan giginya dan memuntahkan darah, tetapi dia tidak berani melawan. Tangan pembelah surga yang sunyi dan hebat. Lin Suan membuka dan menutup kedua tangannya. Sebuah retakan besar terbuka, langsung mengubah kaki tetua itu menjadi kabut berdarah. Ah! Semut sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tepat saat dia selesai berbicara, Gunung Iblis Primordial turun dari langit. Serangan ini menghancurkan kepalanya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Dia benar-benar gila, dia ingin menyapu ribuan tahun. Kapan dia dipukuli seperti ini? Dan oleh seorang pemuda. Sudah berakhir, ekspresi Lin Suan dingin, dan kekuatan di tubuhnya meletus lagi. Tombak besar kehancuran terbang dengan aura kematian yang amat mengerikan. Tidak! Orang tua itu akhirnya ketakutan. Ia merasa hidupnya dalam bahaya. Dia berusaha sekuat tenaga menghindar, tetapi serangan itu tetap mencabik-cabik tubuhnya. Rekan Taois dari sekte kedokteran, tolong selamatkan nyawaku. Klan biru akan sangat berterima kasih. Jiwa si tua bergemuruh tak karuan. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang lagi. Serangan ini sudah pasti cukup untuk membunuh si tetua. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dingin dari langit. Serangan yang sangat kejam di usia yang masih muda. Sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan langsung menghancurkan ki pedang naga hitam. Lin Suan juga merasa seperti tersambar petir. Pupil matanya mengerut, dan dia menggunakan langkah langit untuk segera mundur. Tempat di mana dia awalnya berdiri telah hancur. Siapa yang begitu menakutkan? Lin Suan terkejut. Serangan ini benar-benar di luar kemampuan seorang Gritsage biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Gritsage pada tahap awal. Itu adalah kehidupan yang bahkan lebih mengerikan. Bai Susu yang berada di belakangnya pun ikut tercengang. Apakah ada seseorang di tahap tengah Gritsage yang bergerak? Ini terlalu mengerikan. Para jenius biasa bisa bertarung di atas level mereka, tetapi mereka hanya bisa mengandalkan Gritsage tahap awal. Akan tetapi, melawan Gritsage tingkat menengah terlalu sulit. Pada dasarnya mustahil. Lin Suan, lari. Dia berteriak dengan cemas. 4819. Tangan yang menyala itu berputar-putar di langit. Pada saat yang sama, wajah manusia yang menyala-nyala muncul dan menatap Lin Suan. Dia bagaikan dewa yang memandang semut-semut di dunia. Lin Suan tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Sang tetua bersorak kegirangan. Ia berkata, Rekan kultifator, bantu aku membunuh anak itu. Ras biru bersedia memberimu sebuah dunia. Sang bijak api agung tersenyum dan berkata, jangan khawatir, sekte kedokteran selalu bekerja sama dengan ras biru. Tidak masalah untuk membantu Anda. Api aneh muncul di matanya saat dia menatap Lin Suan. Pemuda di bawah ini memang jenius, tapi kenapa? Dia jauh lebih kuat dari tetua ras biru. Dia berada satu tingkat lebih tinggi dari tetua itu. Tidak peduli seberapa berbakatnya pihak lain, dia bukan tandingannya. Terlebih lagi, pihak lain dapat mengalahkan sang bijak agung dari ras biru, yang berarti dia mempunyai banyak kartu truf. Dia tertarik pada senjata milik pihak lain dan api aneh di tubuh pihak lain. Itu akan sangat membantunya. Sang bijak agung langsung memikirkan banyak hal. Membunuh Lin Suan sangat bermanfaat baginya. Dia juga bisa mendapatkan rasa terima kasih dari ras biru. Kenapa tidak? Anak muda, kau terlalu kejam. Biarkan aku menekanmu. Tangan yang menyala di langit bersinar terang. Wajah Lin Suan dingin. Dia mendengus. Orang tua, apakah kamu punya hak untuk menceramahiku? Sebelumnya, dia mengandalkan umurnya yang hanya beberapa ribu tahun dan basis kultifasi seorang sage agung untuk membunuhku. Bukankah dia kejam? Kamu mengandalkan fakta bahwa basis kultifasimu jauh lebih tinggi daripada milikku untuk menyerang junior muda sepertiku. Bukankah kamu kejam? Hak apa yang kamu punya untuk menguliahi aku? Anak yang berlidah tajam. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Tangan raksasa di langit terjatuh. Lin Suan, lari. Bai Susu berteriak marah. Dia membentuk tiga avatar. Mereka menyerang bersama-sama dan melepaskan serangan yang tak tertandingi. Namun mereka tidak dapat memblokirnya. Lin Suan mendengus. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah grit sage tingkat menengah? Mustahil baginya untuk membunuhnya. Dia mengaktifkan Heaven Deforing Jar dengan seluruh kekuatannya dan membentuk pusaran mengerikan untuk memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia memanggil Whitey dan memasukkan kekuatan roh pedang naga agung ke dalam tubuh Whitey. Teruskan. Dengan dukungan roh pedang naga, Whitey terbang ke kejauhan dan datang ke hadapan tetua ras biru. Tubuh tetua suku biru yang hancur perlahan pulih. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seekor monyet kecil, dia tertawa dingin. Seekor semut berani melawanku. Niat membunuh jiwa yang amat mengerikan terpancar dari matanya. Dia berubah menjadi pedang jiwa dan menyerang Whitey. Energi pedang berbentuk naga di tubuh Whitey menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan labu ungu. Kekuatan roh pedang naga agung yang diberikan linsuan kepadanya semuanya telah memasuki labu ungu. Oh sayang, ku mohon berbaliklah. Suara Whitey bergema di udara saat pedang terbang berwarna ungu keluar dari labu. Dengan kekuatan roh pedang naga agung, ia tampaknya telah berubah wujud menjadi seekor naga ungu yang seketika menembus segalanya. Engah! Langit dan bumi membeku pada saat ini. Jiwa tetua klan biru berhenti di udara dan berangsur-angsur padam. Ini tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seekor monyet. Sialan, beraninya kau, sang bijak api agung meraung. Telapak tangan berapi lainnya mencakar Whitey. Whitey segera mundur. Kamu mau pergi kemana? Dia menatap labu ungu itu dengan mata merah. Mampu menghancurkan jiwa seorang bijak agung dalam satu gerakan, labu ini jelas merupakan harta yang menantang surga. Bahkan mungkin itu adalah benda legendaris. Dia harus mendapatkannya. Whitey kembali ke sisi linsuan dan menepukkan dua telapak tangan besar ke arah linsuan. Usaran yang tak terbatas itu juga terus-menerus hancur. Meskipun Heaven Devoring Jar adalah setengah senjata ekstrim, itu terkait dengan kekuatan pengguna. Kekuatan lelaki tua di depannya terlalu mengerikan. Bahkan heaven Devoring Jar hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Linsuan mundur dengan wajah pucat. Dia menggertakan giginya dan berkata, Orang tua, sebutkan namamu. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Anda, lelaki tua di langit itu mencibir. Secara bertahap, dia berubah menjadi sosok. Ingatlah, aku adalah sang petapa api agung. Jika kau pergi ke neraka, jangan salah sebut nama. Setelah berkata demikian, dia tertawa sinis dan menepukkan telapak tangannya lagi. Sekte Kedokteran, orang bijak api yang agung. Aku akan mengingatmu. Suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu pergi ke delapan belas tingkat neraka. Setelah mengatakan itu, seekor binatang buas muncul di samping linsuan. Binatang itu mengembun menjadi saluran ruang angkasa dan menghilang dalam sekejap. Tangan besar yang menyala itu jatuh, menghancurkan langit dan bumi. Namun, dia sudah lama pergi. Transmisi ruang angkasa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sang sage api agung meraung marah. Hukum api yang tak terbatas mengembun dan menyerbu ke kejauhan. Teratai merah menyala. Hukum api di langit mengembun menjadi teratai api yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbuka di antara langit dan bumi. Kekosongan itu hancur, dan bahkan lorong spasial yang diciptakan linsuan pun retak. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya pihak lain itu. Apa yang harus saya lakukan? Bay susu yang berada di sebelahnya pun ikut memasang ekspresi jelek. Linsuan berkata, Lindungi aku. Dia mengerahkan segenap tenaganya, memanggil jiwa pedang naga agung, dan menebas ke arah langit. Teratai merah berkobar di langit hancur bagaikan cermin dan berserakan di tanah. Bagaimana mungkin? Sang sage api agung tercengang. Apakah pihak lain masih memiliki kartu truf untuk melawanku? Ketika dia ingin mengejarnya, dia menemukan bahwa pihak lainnya sudah menghilang. Bocah menjijikan, aku tidak akan membiarkanmu kabur dari planet kedokteran. Dia siap mengerahkan kekuatan sekte kedokteran untuk mencarinya dan bahkan menyegel seluruh alam bintang. Berdengung. Di langit berbintang, beberapa sosok muncul. Itu adalah Lindsuan dan yang lainnya. Bay susu menatap bintang-bintang di langit dengan heran. Apakah dia sudah pergi? Dia tidak dapat mempercayainya. Sejujurnya, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika dia ditangkap oleh pihak lain, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Lindsuan. Karena identitas orang tuanya tidak biasa, pihak lain pasti akan memberikan mereka muka. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Lindsuan sudah pergi. Dia terkejut. Serangan apa tadi? Bisakah itu menghalangi tratai merah berkobar yang memenuhi langit? Di sisi lain, wajahnya pucat. Dia mengeluarkan ramuan roh berusia 10 ribu tahun dan menelannya. Katanya, ayo pergi. Mereka memasuki bumi hitam dan terbang cepat. Hati Bai Susu terasa sakit. Itu adalah ramuan roh berusia 10 ribu tahun, dan kamu memakannya begitu saja. Lindsuan berkata, memangnya kenapa? Itu kan tetua suku biru yang sudah meninggal. Sayang kalau tidak dimakan. Ketika Little White membunuh jiwa tetua itu, ia juga mengambil cincin penyimpanan tetua itu. Sayang sekali senjata Gritsage memiliki roh dan terbang menjauh. Kalau tidak, mereka akan memiliki senjata Gritsage lainnya. Si Obai pun mengangguk. Dia mengeluarkan lebih banyak buah roh dari cincin penyimpanan tetua dan mulai memakannya. Itu sangat membahagiakan. Hati Bai Susu semakin sakit. Monyet kecil ini makan terlalu boros. Bahkan aku tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi Little White terlalu lucu. Dia menatap Little White dan tersenyum. Anak kecil, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Mata Little White menyipit membentuk bulan sabit. Ia mengulurkan kaki kecilnya. Aku baik-baik saja. Berikan aku beberapa buah roh. Bai Susu sangat marah hingga dia menganggapnya lucu. Baiklah, aku akan memberikan semuanya padamu. Mereka menghela nafas lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa di langit berbintang tidak jauh dari mereka, ada kapal roh lain yang terbang dengan cepat. 4820. Di dalam perahu roh. Wajah gufeng dingin, dan masih ada darah di tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, obat raja yang kudapatkan itu palsu. Yang asli ada pada Lin Suan. Aku bersumpah demi kehormatan keluargaku. Di sampingnya ada para ahli sekte bumi, dan sang penguasa juga ada di sana. Wajah mereka dingin dan muram. Alis sang penakluk berkerut erat. Maksudmu, sosok berapi-api yang kulawan adalah Lin Suan. Benar sekali, itu dia. Gufeng menggertakkan giginya. Semua orang menghirup udara dingin. Menurut Gufeng, Lin Suan dan Gufeng seusia. Dibandingkan dengan Tyran dan yang lainnya, dia sedikit lebih kecil. Orang seperti itu sedikit terlalu menantang surga. Apakah tubuh ilahi sembilan yang sudah begitu menakutkan? Gufeng menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak hanya memiliki tubuh dewa sembilan yang, tetapi dia juga memiliki banyak pertemuan yang tidak disengaja. Dia juga merupakan keturunan naga besar, dan kekuatan bertarungnya tidak tertandingi. Pedang naga besar yang legendaris. Semua orang dari sekte bumi menghirup udara dingin, bahkan mata sang penguasa bersinar dengan cahaya dingin. Tidak heran. Tak heran jika ia tertekan dalam kompetisi. Begitu dia menjadi penerus naga besar, setiap gerakannya akan dipenuhi dengan kehebatan tempur yang tak tertandingi. Menarik. Aku akan mengingat Lin Suan ini. Namun, bagaimana jika dia adalah penerus naga besar dan penerus sembilan matahari? Keajaiban para tiran melanda segalanya. Dia punya banyak kartu truf, tetapi setelah kultivasi kutumbuh lebih kuat, jika kesenjangan dalam kultivasi kami terus melebar, menekannya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selain membandingkan bakat dan kartu truf mereka, para jenius ini juga membandingkan kecepatan kultivasi mereka. Begitu mereka mampu menerobos tahap kultivasi, mereka akan mampu berdiri di atas semua jenius lainnya. Bahkan ada kemungkinan dia bisa menginjak-injak yang lain di bawah kakinya. Baiklah, karena lukamu sangat parah kali ini, sebaiknya kau cepat pulih. Sang penguasa menatap Gu Feng, matanya berkedip-kedip. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, dia masih diam-diam waspada terhadap Gu Feng. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari sekte bumi dan telah mengolah kitab suci kekaisaran. Begitu pihak lain diberi kesempatan untuk berkembang, kemungkinan besar pihak lain akan melampauinya. Gu Feng menelan pil obat saat dia bersiap memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Namun, dia tiba-tiba menjadi dingin dan menatap langit berbintang di luar. Apa yang salah? Sang tiran pun bingung. Gu Feng berkata ada perahu roh di depan, jadi mari kita pergi dan melihatnya. Aku terus merasa itu agak familiar. Dengan lambayan tangan sang penguasa, perahu roh itu mengubah arahnya dan melaju kencang. Ketika mereka semakin dekat, Gu Feng tiba-tiba berdiri dan berkata, perahu roh itu milik Lin Suan. Mereka juga sedang dalam perjalanan pulang. Tangkap mereka dengan cepat. Kerumunan itu gempar. Sang tiran menatap ke depan, matanya memancarkan cahaya dingin. Apa kamu yakin? Gu Feng mengangguk. Dia tidak mungkin salah. Dia telah bertemu Lin Suan lebih dari sekali atau dua kali, jadi dia sangat akrab dengan kartu truf Lin Suan dan senjata yang sering digunakannya. Perahu roh itu milik pihak lain. Menarik, aku bisa bergerak sekarang. Mata sang penguasa berbinar, dan mata yang lainnya pun ikut memerah. Di alam semesta yang luas ini, jika dia membunuh pihak lain dan mencuri harta miliknya, orang-orang dari sekte Dao mungkin tidak akan mengetahuinya. Orang-orang ini bergerak cepat. Di perahu roh di depan, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Seseorang mengejarnya. Lari. Dia mempercepat laju Black Earth. Bai Susu bertanya-tanya apakah mereka dari sekte kedokteran. Atau mereka dari sekte bumi. Dia juga melihat dengan saksama. Kemudian, dia berkata bahwa itu adalah perahu roh penguasa. Mereka berasal dari sekte bumi. Kedua pihak, satu di depan dan satu di belakang, memulai pengejaran di alam semesta. Di belakang, Gu Feng menggertakkan giginya. Oh tidak, kami ketahuan. Sang penguasa berkata, memangnya kenapa kalau kita ketahuan? Menyerang. Perahu roh itu memancarkan cahaya yang menakutkan, berubah menjadi pedang dewa dan bergerak maju. Susunan pada bumi hitam berkedip-kedip saat terus-menerus bergerak melalui ruang angkasa. Keduanya saling kejar satu demi satu. Di belakang, Gu Feng menggertakkan giginya, mengeluarkan beberapa ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun, dan memakannya. Dia berkata, semuanya, aku akan menggunakan mistik spasialku untuk bepergian melintasi ruang angkasa bersama kalian. Namun, kekuatanku terbatas. Saat aku mendekat, aku akan membutuhkanmu untuk menyerang. Sang penguasa mengangguk, ayo kita bergerak. Aura spasial di tubuh Gu Feng menjadi semakin menakutkan. Dia langsung menghancurkan kehampaan, membentuk terowongan spasial, dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan bumi hitam. Sang penguasa alam dan yang lainnya mengulurkan tangan dan meraih. Tanah hitam berguncang, dan ekspresi bayi susu berubah. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah payung kecil terbang keluar dari antara kedua alisnya. Kekuatan angin dan guntur menyelimutinya. Payung angin dan guntur terbang keluar dari tanah hitam dan terus mengembang, menyelimuti sebagian dunia untuk menghalangi telapak tangan sang penguasa dan yang lainnya. Lin Suan terkejut. Payung angin dan petir ini tidak biasa. Itu sebenarnya adalah artefak sage agung. Tampaknya identitas bayi susu lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Namun, saat ini, selain tuan besar, ada juga banyak ahli dari sekte bumi. Bahkan jika bayi susu menggunakan artefak sage agung, dia tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, orang-orang itu mungkin akan segera menggunakan artefak great sage mereka. Gu Feng dan Overlord sudah pasti memilikinya. Seperti yang diharapkan, cermin void terbang keluar dan bertarung melawan payung angin dan guntur. Payung angin dan petir tampak membeku. Kekuatan angin dan petir di atasnya langsung menghancurkan kehampaan, dan keduanya bertarung satu sama lain. Di sisi Overlord, sebuah kuali besar muncul. Kuali itu tampak berubah menjadi langit dan menekan ke bawah. Itu juga artefak great sage. Tampaknya ingin sepenuhnya menekan black earth. Di saat kritis, Lin Xuan mengeluarkan toples pemakan surga dan menciptakan pusaran hitam tak berujung untuk menghalangi kuali transformasi surga. Terlebih lagi, toples pemakan surga menjadi semakin menakutkan. Pusaran hitam itu sepenuhnya berubah menjadi lubang hitam. Sialan, benda apa ini? Itu benar-benar menghalangi kuali transformasi surga milikku. Sang penguasa terkejut, Gu Feng, yang berada di sampingnya, juga menggertakkan giginya. Dia ingin menggunakan kemampuan ilahi, tetapi dia memuntahkan seteguk darah. Berengsek. Sebelumnya dia dikepung oleh begitu banyak ahli dan terluka parah. Namun, lubang hitam di depannya sangat menakutkan. Itu memisahkan dunia. Akhirnya, black earth menghilang. Di belakang, sang penguasa dan yang lainnya menggertakkan gigi dan meneruskan pencarian. Bagus. Bay susu menghela napas lega. Lalu, dia mengeluarkan formasi. Gerbang kekosongan kita sudah dekat. Memasuki gerbang void dan berteleportasi kembali ke kota Holy Abyss seharusnya jauh lebih mudah. Selanjutnya, mereka menggunakan formasi tersebut untuk berkomunikasi dengan koordinat langit berbintang di alam semesta. Sebuah gerbang spasial pun terbuka. Bumi hitam mulai berteleportasi. Lalu, menghilang. Tidak lama kemudian, sang penguasa dan yang lainnya juga membuka gerbang spasial dan menghilang. Ketika kedua kapal roh itu muncul, mereka telah tiba di kota Holy Abyss dan masih mengejar. Bay susu menggertakkan giginya. Sialan, orang-orang ini terlalu sombong. Mereka sudah kembali dan masih tidak mau menyerah. Namun untungnya, Lin Suan dan dia sama-sama memiliki kartu truf, jadi pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka tiba di Sekte Dao, Bay susu mencibir. Kemudian, dia terbang keluar dan berteriak dengan dingin. Orang-orang Sekte Bumi, kalian terlalu sombong. Apakah Anda ingin menyerang kami? Apakah kau benar-benar mengira Sekte Dao hanya sekedar hiasan? Suaranya sampai ke Sekte Dao. Orang-orang di Sekte Dao terkejut. Ada yang berani menyerang orang-orang Sekte Dao. Dan mereka adalah orang-orang dari Sekte Bumi. Apa maksudnya ini? Apakah mereka mencoba membalikkan dunia? Dalam sekejap, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari Sekte Dao. Terima kasih telah menyerang orang-orang di Sekte Dao. Terima kasih telah menyerang orang-orang di Sekte Dao.